Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat spadius Jumpa lagi di program seputar Madinah Liputan Khusus Inoklasi Desa Saat ini kita sedang berada di Desa Aikbanir Kecamatan Panyabungan Dan di desa ini kita akan melihat inovasi Yaitu inovasi gula semut Seperti apa inovasi desanya? Mari ikuti kita untuk melihat proses pembuatan gula semut Gula yang dikemas dalam tampilan berbeda Ternyata bisa menjadi daya tarik tersendiri Gula semut yang sebenarnya adalah gula merah Yang diolah menjadi butiran halus Ternyata lebih diminati Daripada gula merah yang berbentuk bundaran Inovasi ini telah diterapkan di Desa Aikbanir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Warga Desa Aikbanir Bukan hanya mengolah gula merah Menjadi gula semut Bahkan Mulai dari proses penyadapan pohon aren Yang menghasilkan nira Dan pengolahan nira menjadi gula merah Juga dilakukan di desa ini Terima kasih sampai yang terhati, 좋다 kalau capai menjadi bulu pak S妹 bara yang menyuruh daripada penyambung menerima bidang yang jalan belicara PRESIDENTI EMMAN BERIKARAN supaya keeredar di putar tanggal sendiri 5 Selain meningkatkan jumlah penjualan dan memperluas area pemasaran, inovasi ini bisa menambah lapangan kerja bagi warga. Salam inovasi! Salah satu inovator gula semut di desa Aikbanir adalah Bapak dari kepala desa kita, Bapak Darwis yang sudah bersama kita saat ini dan kita akan mewawancara secara langsung seputar gula semut yang ada di desa Aikbanir. Pak kepala desa, bisa menerangkan sedikit bagaimana pengolahan dari gula semut ini? Gula merah, setelah jadi gula merah dia dikeringkan terus dibihim ya Bu, sehingga terciptanya kayak gini Pak, pasirnya, makanya digulang gula semut. Kalau gula merah yang gula area biasa Bu, warnanya dia agak merah hitam, lebih coklat dia ya. Kalau gula semut ini kayak gini, agak peningkutnya kan dia, peningkutnya dia. Ada tidak peningkatan permintaan gula semut dibandingkan gula cetakan yang biasa? Ada juga, jangung kan di permintaannya. Jangung? Ya, ke luar keupatan pun banyak. Bahkan sebuah negeri itu juga ada buke medan. Oh, berarti pasarannya sudah sampai ke provinsi ya? Sudah sampai. Kepusat pun ada yang dulu. Oh, sudah sampai ke Jakarta? Wah, keren, keren. Demikian seputar Madinah edisi liputan khusus inovasi desa kali ini. Nantikan liputan inovasi berikutnya di desa yang berbeda. Jangan lupa subscribe akun YouTube Start News Channel. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan... Terima kasih.